Hai, jumpa lagi bersama gue, Giwang Himawan. Dalam kesempatan kali ini, gue bakal share tentang tutorial. Tutorial film making. Film making. Ya, film making. Tapi gue lebih detail pada editing sebuah film making. Editing film. Nah, editing film. Apakah nanya tak? Jadi, dalam proses pembuatan film, ini basic aja ya, basic editing sebuah film. Jadi, apa aja sih tahapan-tahapannya mengedit sebuah film setelah kita menerima hasil-hasil rekaman dari DOV. Jadi, tahapannya itu banyak sekali. Nah, menurut gue, seorang editor itu harus mampu juga memahami apa yang diinginkan oleh seorang sutradara. Karena apa? Karena seorang sutradara pun itu sudah pasti mengerti dan paham tentang editing sebuah film. Langsung aja kita bahas tentang editing film. Nah, dalam editing film, itu dibagi sebenarnya dibagi dua. Dibagi dua, yaitu ada online editing, ada offline editing. Tahapan-tahapan tentang offline editing, biasanya kita itu seorang asisten editor itu memilih mana aja footage yang sudah direkam, yang sudah diambil di lapangan. Itu nanti dimasukkan ke dalam sebuah software atau ke dalam sebuah komputer. Dan nanti dipilih mana aja yang masuk dan mana aja yang memang tidak masuk. Nanti mereka itu akan pilih mana aja yang memang sesuai yang dibutuhkan oleh editor utama. Nah, itu nanti dipilih-pilih mana aja yang masuk, mana yang enggak, mana yang gagal, mana yang enggak. Nah, seorang asisten editor itu akan memilih footage yang mana aja yang masuk ke timeline. Nah, disitu biasanya disebut namanya assemble cut. Apa yang nama? Etaw, Etaw? Assemble cut. Assembly cut. Ya, tapi bahasa Inggris. Jadi begitu, assemble cut. Assemble cut. Dalam proses offline editing, itu ada yang disebut namanya converting. Jadi, kita akan meng-convert dari permatraw menjadi proxy. Nah, kemudian setelah asisten editor memilih, itu akan masuk ke tahapan editor utama untuk menyatukan bagian-bagian sesuai dengan cerita. Jadi, diruntut dalam satu kesatuan yang memang cerita yang logis. Disinilah sutradara akan masuk untuk memberikan saran potensi-potensi yang memang ini salah dan mengkoreksi dan memberikan masukan kepada seorang editor. Nah, mana-mana aja yang memang tidak perlu. Dan itu akan terus lanjut, terus lanjut sampai memang proses cutting, transisi segala macam itu sampai halus. Dan nantinya akan dilanjutkan ke proses online editing. Nah, nanti setelah dirangkai, itu akan diteruskan ke editor utama atau yang bisa disebut dengan rangkat satu ya, atau gambaran kasarnya. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke tahapan online editing. Di mana tahapan ini, seorang editor harus mengoreksi semua gambar-gambar yang diambil di lapangan. Karena gambar-gambar yang diambil di lapangan itu berbeda-beda ya. Ada yang terlalu cerah, ada yang terlalu gelap, ada yang terlalu kuning. Nah, itu nanti kita koreksi dulu, semua diratain dulu biar nanti masuk ke bagian grading, itu rata semua. Nah, biasanya dalam online editing ini paralel ya, antara feature sama audio. Nah, kalau misalkan feature, nanti bagiannya ke colorist. Nah, kalau audio nanti ke sound engineering atau music engineering, music editor. Itu sama aja. Nah, selain itu, selain editor, ada lagi pihak-pihak lain yang memang bekerja dalam proses online editing. Ya, misalnya di colorist ya, colorist, khusus untuk meng-color grading, ada protoscoping. Protoscoping itu jadi orang yang memang mengkoreksi kemungkinan-kemungkinan hal-hal yang tidak layak masuk dalam frame gitu ya. Misalkan ada boomer masuk, atau misalkan ada tukang cuanki masuk frame atau lain-lainnya. Itu fungsinya untuk mengoreksi mana-mana yang mungkin yang konteks yang masuk. Biasanya suka kecolongan. Ya, bukan hanya film-film kita. Bukan hanya di kalangan-kalangan yang memang amatiran ya. Kadang-kadang film-film di, apa namanya, di Hollywood juga, kadang-kadang protoscopingnya itu kecolongan. Contohnya seperti ini. Terus juga ada juga yang disebut visual effect artist. Jadi, visual effect itu biasanya yang memberikan sentuhan-sentuhan visual effect. Nah, itu ada dalam proses online editing. Nah, lalu kemudian kita masuk ke bagian audio, di mana kita harus mengkoreksi audio dan meng-sinkronisasi dialog ya kan. Dialognya dulu disinkronisasi sebelum nanti masuk ke music scoring. Nah, proses dialog ini biasanya disinkronisasi antara visual, antara tampilan, dengan audionya itu disamain. Antara yang ditangkap oleh boomer, sama yang tertangkap oleh DOV. Jadi, itu disinkronkan. Jangan sampai ngomong kemana, suara kemana gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah sinkronisasi antara audio dan visual, maka editor akan mengunci semua footage yang sudah masuk ke timeline. Ini disebutnya fitur lock ya. Jadi, fitur lock itu sudah mengunci gambar dan itu akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dan tidak mungkin bisa diotak-atik dan dirubah kembali. Tahapan selanjutnya adalah di audio ya. Di mana proses ini adalah mengkoreksi kemungkinan kemungkinan potensi-potensi suara yang masuk dari berbagai elemen ya. Misalkan yang memang tidak diinginkan, misalkan kita kalau putih ada tukang baso tahu atau ada tuang cuanki ketangkap ya. Nah, itu harus kita singkirkan atau kita koreksi. Dan kita bagaimana caranya kita bisa menghilangkan audio-audio memang masuk ke dalam rekaman kita. Dan itu disebut EDR, warna audio dialog refreshment. Nah, itu apapunnya. Sesudah dikoreksi, sesudah di-check kembali audio yang kemudian masuk. Kemudian masuk ke tahap musik scoring. Di mana setelah dari editor masuk ke sound engineering. Nanti si videonya itu, si filmnya itu dilempar ke musik scoring. Nah, nanti sound engineering atau musik director akan mencoba membuat musik back sound. Mana-mana saja yang memang sesuai dengan yang diinginkan oleh sutradaranya. Dari mulai pembuatan back sound, pembuatan musiknya, dan segala macamnya. Lalu kemudian, setelah dibuatkan musiknya, maka film akan kembali lagi ke editor. Dan nanti akan di-export ke dalam format yang diinginkan sesuai dengan tayangannya. Supaya gambarnya itu layak untuk ditayangkan dan diterima oleh penonton. Dan tentunya, manis. Kadang-kadang kita menyepelekan sebuah editing sebuah film ya. Padahal tahapan-tahapannya itu memang sangat-sangat rumi. Editor bukan salah satunya adalah penunjang bagus atau enggaknya sebuah film. Ada juga elemen-elemen yang lain memang menunjang layak atau enggaknya film itu dipertunjukan di sebuah pertunjukan. Nah, mungkin itu saja basic film editing dari gue. Mungkin ada hal lain atau tambahan lain atau koreksi, silakan tulis di kolom komentar. Atau kalian punya pengalaman lain tentang editing, membuat sebuah editing sebuah film. Silakan berikan masukan atau mau kritik, silakan di kolom komentar. Saya Giwang Himawan, bye-bye.